Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku, dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan info terbaru jodhia kamu selanjutnya. Terima kasih, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan 6 jodhia yang akan banjir keberuntungan teman-teman. Yang paling hoki di hari Senin ini tanggal 27 November tahun 2023 ini. Nah, seperti apa sih ratingan untuk 6 jodhia yang akan mendapatkan banjir keberuntungan di hari Senin ini teman-teman. Namun sebelum lanjut, disini saya menghimbau kepada teman-teman semua, agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata, anggaplah setiap ratingan yang bersifat positif, sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap ratingan yang bersifat negatif, sebagai bahan perbaikan diri bagi kita dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, lanjut ke pokok pembahasannya teman-teman. Readingan, 6 jodhia yang akan mendapatkan banjir keberuntungan di hari Senin ini dan tentunya jodhia terhoki di hari Senin ini teman-teman. Mungkin saja energi ini resonate atau mungkin juga energi ini bulat-balik dari apa yang kamu alami teman-teman. Dan, jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi di dalam posisi kehidupan kamu, maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman. Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Baik teman-teman, kartu tarot ini sudah kita sapel. Kemudian, kita akan sapel dan pilih 6 jodhia yang akan mendapatkan banjir keberuntungan di hari Senin ini dan tentunya jodhia terhoki. Jadi, jodhia pertama, kedua, ketiga, empat, lima, dan terakhir 6 teman-teman. Dan, kita akan langsung membuka jodhia pertama yang akan mendapatkan banjir keberuntungan di hari Senin ini. Dan, di sini ada jodhia Capricorn teman-teman. Kemudian, pada kartu yang pertama teman-teman. Di sini ada Wake of Pentacles. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama ini teman-teman? Nah, sebagai energi pembuka terkait dengan sebuah peruntungan, teman-teman Capricorn di minggu keempat akhir bulan November tahun 2023 ini. Hadirnya kartu pertama ini ya bisa saya katakan, kartu ini memiliki sebuah arti. Kartu ini memiliki sebuah makna ataupun melambangkan tentang kondisi kehidupan finansial, teman-teman. Kita sudah disambut dengan sebuah kondisi finansial yang menurut saya akan sangat lancar. Yang akan kamu dapatkan dan rasakan dalam waktu dekat ini. Ya, ini semua berkaitan dengan adanya sebuah pencapaian tentunya. Sebuah keberhasilan dan juga kesuksesan. Yang akan didapatkan dan dirasakan oleh teman-teman Capricorn. Kemudian, pada kartu yang kedua di sini ada Six of Pentacles, teman-teman. Nah, hadirnya kartu kedua ini, sepertinya kartu ini memberikan sebuah pertanda, teman-teman. Sebuah situasi, kondisi yang dimana ini semua adalah sebuah feedback. Mengapa selama ini ataupun kamu akan mendapatkan adanya sebuah kondisi finansial yang sangat lancar, yang sangat berlimpah. Ini semua adalah feedback, teman-teman. Feedback dari apa? Feedback dari perbuatan-perbuatan baik kamu selama ini. Feedback dari hal-hal positif yang kamu lakukan, teman-teman. Mungkin selama ini kamu rajin bersedegak, berbuat baik, teman-teman. Ataupun ya hal-hal lainnya lah yang sifatnya selalu ringan tangan, teman-teman. Sehingga sebuah keberuntungan-keberuntungan ini akan benar-benar nyata. Yang akan Tuhan ganti, teman-teman, dengan sebuah kesuksesan dan juga keberhasilan. Berhasilan bagi kehidupan teman-teman Capricorn. Kemudian, pada kartu yang ketiga di sini ada Ten of Cups ataupun 10 cangkir. Nah, sebagai energi penutup terkait dengan sebuah peruntungan, teman-teman Capricorn. Tentunya, kartu ketiga ini adalah kartu yang sangat istimewa menurut saya, teman-teman. Mengapa saya katakan demikian? Karena secara visualisasi, saya melihat ada sebuah kondisi finansial yang sangat berlimpah. Ada sebuah kondisi kehidupan rumah tangga yang sangat bahagia, penuh dengan keharmonisan, teman-teman. Artinya apa? Ya, di dalam fase tersebut, tentunya begitu banyak sekali lah hal-hal yang benar-benar sangat positif. Yang akan meliputi, yang akan segera didapatkan oleh teman-teman Capricorn. Ataupun mungkin juga saat ini kamu sudah merasakan adanya sebuah kelancaran demi kelancaran, teman-teman. Ya, walaupun sedikit demi sedikit, akan tetapi saya melihat kondisi seperti ini akan terus berkesinambungan. Hingga menjelang bulan Desember tahun 2023 ini, teman-teman. Maka saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jodhia Capricorn, kamu harus bersyukur, dan kamu harus segera klaim energi yang sangat positif tersebut. Kemudian, jodhia kedua yang akan mendapatkan banjir keberuntungan dan terhoki. Di hari Senin ini adalah jodhia Scorpio, teman-teman. Dan pada kartu yang pertama, di sini ada Strength, Full Forward. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama ini, teman-teman? Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan teman-teman Scorpio. Yang dimana? Sebagai energi pembuka nih, terkait dengan sebuah peruntungan teman-teman Scorpio di akhir November ini, teman-teman. Kartu pertama ini memiliki sebuah arti tentang sebuah penaklukan, teman-teman. Dari segala hal, baik dari segala masalah, ataupun segala impian, ataupun harapan terbaik kamu. Artinya, segala sesuatunya akan dapat kamu capai dengan baik dan sempurna, teman-teman. Karena di dalam pasal ini, di dalam titik ini, saya melihat ini adalah sebuah kerja keras ikhtiar doa kamu selama ini, teman-teman. Ya, mungkin sepanjang bulan November ini. Sehingga ada sebuah feedback yang benar-benar sangat positif, yang akan didapatkan dan dirasakan oleh teman-teman Scorpio. Kemudian, pada kartu yang kedua, di sini ada The Lovers. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua ini, teman-teman. Nah, hadirnya kartu kedua ini, kartu ini memiliki sebuah arti tentang sebuah keselarasan, tentang sebuah kepositifan, dan tentang sebuah kesabaran dan juga support, teman-teman. Support dari pasangan kamu, ataupun orang-orang terdekat kamu lah, mungkin keluarga kamu, sehingga ini menimbulkan adanya sebuah semangat dan motivasi yang sangat begitu tinggi dari teman-teman Scorpio bahwa, bahwa segala sesuatunya pasti dapat kamu manifestasikan dengan baik di dalam posisi kehidupan teman-teman Scorpio. Kemudian, pada kartu yang ketiga, di sini ada Three of Wands, ataupun Tiga Tongkat, teman-teman. Nah, sebagai energi penutup terkait dengan sebuah peruntungan, teman-teman Scorpio, saya rasa kartu ketiga ini akan cukup menjawablah tentang sebuah kecemasan, kebimbangan, sebuah keraguan, dan sepertinya kamu berada di dalam sebuah titik pasrah, teman-teman. Dengan sebuah keadaan yang mungkin selama ini selalu saja tidak ada sebuah perkembangan-perkembangan yang signifikan, teman-teman. Sehingga, ya sebuah kesebaran kamu benar-benar diuji, sebuah keyakinan juga, teman-teman. Akan tetapi, saya yakin dan percayalah bahwa untuk teman-teman yang memiliki judiak Scorpio, jika kamu mampu saja bersabar, maka saya yakin energi kartu pertama dan kartu kedua ini akan benar-benar dapat termanifestasikan di dalam posisi kehidupan kamu, teman-teman. Dengan sebuah pencapaian, kesuksesan, dan juga keberhasilan yang akan benar-benar sangat nyata. Maka saya rasa untuk teman-teman yang memiliki judiak Scorpio, kamu harus bersyukur, dan kamu harus gerak energi yang positif tersebut. Kemudian, judiak ketiga yang akan mendapatkan banjir keberuntungan dan terhoki, teman-teman, di hari Senin ini adalah judiak Libra. Kemudian, pada kartu yang pertama, di sini ada fake of sorts. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu ketiga ini, teman-teman. Nah, sebagai energi pembuka terkait dengan peruntungan teman-teman Libra, kartu ini memiliki sebuah arti tentang sebuah gairah, tentang sebuah semangat, ide-ide baru, teman-teman. Dan juga, kartu ini juga mengajarkan bagaimana caranya agar kamu, teman-teman, bisa beradaptasi untuk mengantisipasi ataupun untuk menghadapi segala tantangan ataupun ujian-ujian yang selalu saja datang, selalu saja hadir di dalam posisi kehidupan teman-teman Libra. Sehingga, kamu akan dapat mampu, teman-teman, untuk menghadapi segala sesuatunya dengan baik dan bijak. Kemudian, pada kartu yang kedua, di sini ada five of wands ataupun lima tongkat. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua ini, teman-teman. Nah, inilah sebuah situasi, kondisi, sebuah tantangan, rintangan yang memang kamu pasti akan dapat mampu melewati segala sesuatunya dengan baik, teman-teman. Kartu ini menjelaskan tentang adanya sebuah rintangan, hambatan yang mungkin selama ini kamu hadapi, teman-teman. Dan ya, saya rasa pada fase tersebut, pada titik tersebut, saya melihat kamu benar-benar berjuang nih untuk memenangkan sebuah kompetisi-kompetisi tersebut. Yang di mana kamu akan keluar sebagai pemenangnya, teman-teman. Kamu akan menjadi yang terbaik dari yang terbaik lainnya. Kemudian, pada kartu yang ketiga, di sini ada temperance. Nah, sebagai energi penutup terkait dengan sebuah peruntungan, teman-teman, Libra, kartu ketiga ini memiliki sebuah arti, memiliki sebuah makna lah tentang sebuah keseimbangan, tentang sebuah transisi, tentang sebuah kehidupan yang akan dipenuhi. Dan diberikan sebuah kelancaran-kelancaran terkait dengan kondisi finansial, teman-teman. Dan saya rasa ini semua akan benar-benar sangat nyata. Dan akan benar-benar terjadi di dalam posisi kehidupan teman-teman, Libra. Ada sebuah kondisi finansial yang sangat lancar. Dan ada sebuah kemenangan yang akan kamu dapatkan, teman-teman. Ya, mungkin saja sebuah bentuk kemenangan di sini banyak hal. Mungkin kemenangan terkait dengan sebuah persaingan untuk mendapatkan sebuah jabatan, ataupun karir, ataupun sebuah kemenangan terkait dengan sebuah hak-hak dan kewajiban yang terjadi di dalam posisi kehidupan teman-teman, Libra. Sehingga di dalam fase ini, ya saya melihat kamu akan benar-benar dipenuhi dengan berbagai keberuntungan dan hal-hal yang sangat positif, teman-teman. Kemudian, jodhia keempat yang akan mendapatkan banjir keberuntungan dan terhoki di hari Senin ini adalah jodhia Sagittarius, teman-teman. Dan pada kartu yang pertama, di sini ada The Hero Band. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama ini, teman-teman? Nah, hadirnya kartu pertama ini, ya bisa saya katakan kartu ini memiliki sebuah arti. Tentang sebuah kekuasaan dan sebuah otoriter, teman-teman. Ataupun sebuah pemahaman yang bersifat secara spiritualitas. Tentunya ini memiliki sebuah arti tentang sebuah pemahaman-pemahaman yang sangat baik di dalam segala hal, teman-teman. Kemudian pada kartu yang kedua, di sini ada King of Cups ataupun Raja Cangkir, teman-teman. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua ini? Kartu kedua ini memiliki sebuah arti dan makna tentang sebuah keseimbangan antara hati dan pikiran kamu, teman-teman. Antara batin dan thinking kamu yang selalu saja selaras dengan segala hal yang kamu lakukan selama ini, teman-teman. Artinya, ya kamu selalu berpikir secara logikal. Terhadap segala hal yang kamu lakukan, teman-teman. Sehingga, ini akan menciptakan sebuah pemikiran alam bawah sadar kamu, teman-teman. Agar selalu tersugesti untuk melakukan segala hal-hal yang dikatakan oleh hati kamu. Sehingga, ya sebuah kebaikan, sebuah kelancaran pastinya akan selalu terjadi di dalam posisi kehidupan kamu, teman-teman. Karena kamu lebih mendengarkan apa yang dikatakan hati kamu. Dan tentunya, karena hati itu lebih mengetahui, teman-teman. Baik tidaknya sesuatu hal yang akan terjadi. Kemudian, pada kartu yang ketiga, disini ada Nine of Swords, apapun Sembilan Pedang. Nah, sebagai energi penutup terkait dengan kondisi. Peruntungan, teman-teman, sakitarius. Di minggu keempat, bulan November tahun 2023 ini, hadirnya kartu ketiga ini sebagai energi penutup, teman-teman. Kartu ketiga ini memiliki sebuah arti tentang sebuah kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dan sebuah tekanan-tekanan. Ya, mungkin saja pada pasal ini, teman-teman, ini adalah sesuatu hal yang pernah kamu alami. Ataupun sebuah historis-historis kehidupan kamu yang memang tidak berjalan dengan baik, teman-teman. Tidak berjalan sesuai dengan apa yang sudah kamu rencanakan, yang sudah kamu manajemen dengan baik. Sehingga, ya, sebuah ketakutan dan kecemasan ini selalu melanda kamu, teman-teman. Kamu takut gagal, kamu takut tidak bisa memberikan yang terbaik bagi diri kamu, ataupun bagi keluarga kamu. Nah, ya, mungkin pada pasal ini, kamu lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh thinking kamu, teman-teman. Oleh pikiran kamu yang selalu saja memberikan sebuah bisikan-bisikan, teman-teman, untuk melakukan hal-hal yang negatif, ataupun untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan sebuah kecurangan, teman-teman. Sehingga, hasil yang kamu dapatkan tidak sesuai dengan ekspetasi yang diharapkan oleh teman-teman Sagittarius. Ya, bisa saya katakanlah, di dunia ini, teman-teman, kita terikat dengan sebuah hukum sebab-akibat yang dimana, jika kamu melakukan hal terbaik, pasti hasil terbaik akan kamu dapatkan. Akan tetapi, ya, sebaliknya, jika kamu melakukan hal-hal yang mungkin tidak begitu baik, teman-teman, maka, sesuatu hal yang tidak baik, ataupun feedback yang negatif, pasti akan terjadi di dalam posisi kehidupan teman-teman Sagittarius. Maka, berpikirlah secara logis, teman-teman. Yakin dan percayalah bahwa kali ini kamu akan benar-benar bisa merasakan adanya sebuah kelancaran-kelancaran kembali di dalam segala hal. Maka, saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jodhia Sagittarius, kamu harus bersyukur dan kamu harus segera climb energi yang sangat positif ini. Dan kemudian, jodhia kelima yang akan mendapatkan banjir keberuntungan dan terhoki di hari Senin ini adalah jodhia Taurus, teman-teman. Dan, pada kartu yang pertama, di sini ada The Emperor. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama ini, teman-teman? Nah, sebagai energi pembuka terkait dengan sebuah beruntungan, teman-teman Taurus, Kartu ini memiliki sebuah arti, teman-teman, bahwa kamu diwajibkan, teman-teman, untuk memiliki sebuah ketahanan dan mewajibkan sebuah keseimbangan yang baik di dalam posisi kehidupan kamu. Artinya apa? Ya, sesuatu hal yang sudah kamu dapatkan ini, teman-teman, itu semua harus kamu jaga dengan baik. Jangan sampai sesuatu hal yang sudah kamu dapatkan dengan bersusah bahaya ini hilang seketika, teman-teman, mungkin karena sebuah kecerobohan ataupun hal-hal lainnya yang memicu adanya sebuah hal-hal yang tidak baik. Oke, kemudian pada kartu yang kedua, di sini ada seven of wands ataupun tujuh tongkat. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua ini, teman-teman? Nah, mengapa kamu harus diwajibkan untuk mempertahankan apa yang sudah kamu dapatkan dan yang sudah terjadi di dalam posisi kehidupan kamu, teman-teman? Karena saya melihat akan begitu banyak tantangan yang akan terjadi di dalam posisi kehidupan kamu, nih. Saya melihat akan begitu banyak orang-orang yang ingin mencoba untuk menjatuhkan kamu, teman-teman, yang ingin menghancurkan kehidupan kamu, mungkin secara karir ataupun usaha dan bisnis kamu dan bahkan terkait dengan kondisi kehidupan rumah tangga kamu, teman-teman. Kemudian pada kartu yang ketiga, di sini ada six of cups ataupun enam cangkir. Nah, sebagai energi penutup terkait dengan sebuah peruntungan, teman-teman Taurus, hadirnya kartu ketiga ini, ya saya rasa kartu ini benar-benar memiliki sebuah energi dan pergerakan yang sangat positif, teman-teman, yang sangat luar biasa. Karena secara visualisasi, saya melihat untuk kondisi karir, tentunya kartu ketiga ini akan bertampak yang sangat besar bagi karir kamu, teman-teman, yang akan sangat meningkat. Ada sebuah potensi bahwa kamu akan segera dipromosikan nih, dengan sebuah jabatan, jabatan, ataupun sebuah posisi-posisi baru. Dan kemudian terkait dengan kondisi usaha dan bisnis, ya saya melihat ada seseorang yang akan menawarkan kamu, ataupun untuk membantu kamu, teman-teman, untuk mengembangkan sebuah bisnis dan usaha kamu. Akan tetapi, dan saya melihat, hadirnya kartu ketiga ini, sepertinya ada beberapa orang yang mungkin ingin mengajak kamu bekerja sama, teman-teman. Ini salah satu bagian dari tim kamu. Ini adalah sebuah tantangan yang dimana seseorang tersebut hanya ingin memanfaatkan situasi dan kondisi yang kamu miliki, atau mungkin juga ingin menghancurkan sebuah bisnis-bisnis yang kamu miliki tersebut, teman-teman. Sehingga inilah sebuah tantangan yang memang akan terjadi. Nah, jika kamu dapat mengantisipasi ataupun meminimalisirkan setiap masalah-masalah yang akan timbul, teman-teman, maka untuk teman-teman yang memiliki jodiac taurus, mungkin kamu harus lebih berhati-hati, kamu harus lebih waspada, teman-teman. Dan jangan terlalu cepat percaya terhadap seseorang, apalagi yang baru kamu kenal. Tentunya ini akan menimbulkan sebuah masalah-masalah yang besar jika kamu memberikan sebuah tanggung jawab yang besar terhadap seseorang tersebut. Akan tetapi, ya saya yakinlah bahwa untuk teman-teman yang memiliki jodiac taurus, kamu akan mampu di dalam menghadapi segala sesuatunya, dan untuk kondisi kehidupan kamu, baik kondisi ekonomi ataupun kondisi-kondisi lainnya, saya melihat akan sangat lancar dan ya akan semakin meningkatlah, teman-teman, di akhir bulan ini hingga menjelang bulan Desember tahun 2023 ini. Maka saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jodiac taurus, kamu harus bersyukur, dan kamu harus gerak klaim energi yang sangat positif tersebut. Kemudian jodiac terakhir, yang akan mendapatkan banjir keberuntungan dan terhoki di hari Senin ini, adalah jodiac Pisces, teman-teman. Kemudian pada kartu yang pertama, di sini ada Egg of Such, ataupun 8 pedang. Hadirnya kartu pertama ini, sebagai energi pembuka terkait dengan sebuah peruntungan, teman-teman, Pisces, di akhir November tahun 2023 ini, ya memang kartu ini menjelaskan tentang sebuah situasi kondisi yang kurang begitu baik, teman-teman. Kamu seperti terbelengguh dengan sebuah masalah ujian yang belum ada habisnya nih, yang belum dapat kamu selesaikan dengan baik. Kemudian pada kartu yang kedua, di sini ada 10 of Wands, ataupun 10 tongkat. Nah, hadirnya kartu kedua ini, kartu kedua ini menjelaskan dan menerangkan bahwa kamu harus tetap berjuang, teman-teman. Kamu harus tetap mengupayakan bagaimana caranya agar kamu benar-benar bisa terlepas dari fase ini, teman-teman. Dan saya yakin lah, hadirnya kartu kedua ini, kartu kedua ini juga akan membawa sebuah dampak yang sangat positif, karena saya melihat adanya sebuah semangat, adanya sebuah keyakinan yang sangat begitu tinggi, teman-teman. Walaupun begitu banyak sekali masalah-masalah yang harus kamu pikul, yang harus kamu hadapi, yang akan tetapi, ya dengan sebuah semangat dan keyakinan ini, saya melihat di akhir November ini, segala permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi akan segera selesai dan usai, teman-teman. Kemudian, pada kartu yang ketiga, di sini ada Ace of Cups. Nah, sebagai energi penutup terkait dengan sebuah peruntungan, teman-teman, saya rasa tidak ada yang harus saya ragukan, dan tidak ada yang harus kamu takutkan, teman-teman. Percaya terhadap sebuah intuisi, percaya terhadap sebuah pemahaman, dan sebuah kemampuan yang kamu miliki, teman-teman, untuk menghadapi segala hal, sebuah tantangan-tantangan, ataupun sebuah pencapaian yang ingin kamu capai, teman-teman, yang ingin kamu dapatkan. Karena saya melihat hadirnya kartu ketiga ini, kartu ini benar-benar memiliki sebuah arti tentang sebuah titik sukses. Kartu ketiga ini menjelaskan tentang sebuah pencapaian yang akan kamu dapatkan dan rasakan dalam waktu dekat ini, teman-teman. Maka, ya bisa saya katakan, ini adalah sebuah transisi, ini adalah sebuah hadiah bagi kamu, teman-teman. Jika kamu mampu melewati masa-masa sulit ini, dan keyakinan, serta kesabaran kamu ini, harus tetap kamu pertahankan dengan baik, teman-teman, agar kamu bisa mencapai sebuah puncak kesuksesan, dan juga keberhasilan. Maka, saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jodoh bisnis, kamu harus bersyukur, dan kamu harus segera klaim energi yang sangat positif tersebut, teman-teman. Maka, saya rasa selamat untuk 6 jodoh yang akan mendapatkan banjir keberuntungan di hari Senin dan terhoki. Ada jodoh Capricorn, Scorpio, Libra, Sagittarius, Taurus, dan Pisces, teman-teman. Dan, untuk memanifestasikan energi prediksi terbaik ini, teman-teman, itu semua harus kamu dasari juga dengan sebuah kerja keras, kerja cerdas, ikhtiar, doa, keyakinan, terhadap Tuhan kamu masing-masing, teman-teman. Sehingga, ya, energi ini akan benar-benar menjadi doa terbaik bagi kamu semua, dan pasti akan termanifestasi, teman-teman. Maka, saya rasa inilah readingan untuk 6 jodoh yang akan mendapatkan banjir keberuntungan dan terhoki di hari Senin ini. Jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur. Sekian dari saya, salam rahayu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.